Halo calon Marooners, sebentar lagi UBA Chris Weeks 2024 akan diselenggarakannya. Nggak afdal rasanya kalau kalian calon Marooners belum tahu apa aja fasilitas yang ada di Universitas Bakri. Yes, betul banget. Mendingan langsung aja kali ya kita cek fasilitas apa aja yang ada di Universitas Bakri. Tonton video sampai habis ya! Nah, ini adalah salah satu ruang kelas kita yang ada di gedung Plaza Festival. Fun fact ya, setiap ruangan yang ada di Universitas Bakri udah tersedia set proyektor, sound system, dan lain-lainnya. Salah satu fasilitas di Universitas Bakri, kita mempunyai banyak locker nih yang menjadi andalan para mahasiswa untuk menemukan barangnya. Keren banget kan? Kalian lupa buat nge-print tugas kalian? Tenang aja, kita punya yang namanya tempat fotokopi. Jadi buat kalian yang mau fotokopi atau nge-print tugas, ada di sini. Perpustakaan adalah salah satu tempat di mana kita bisa menemukan jawaban atas pertanyaan yang kalian menemukan. Kalian bisa mendapatkan buku, jurnal untuk menunjang pembelajaran kalian. Permisi pak, ada apa nih? Saya mau meninjem ruang diskusi dari jam 2 sampai jam 3. Nah, kegiatannya untuk apa? Kerja kelompok pak. Oh, kerja kelompok. Levelnya di ruang diskusi 1, makanya bisa langsung masuk aja. Baik, terima kasih pak. Ini menjadi salah satu fasilitas di Universitas Pertini bagi Jalaman Runners nih. Kalau misalnya bingung, kalau di mana sih untuk kerja kelompok maupun diskusi. Sekarang kita udah ada di depan Bakri Tower nih. Yox, bener banget. Langsung aja kita masuk ke Bakri Tower. Gila. Oke, siap. Ini udah game sini juga langsung aja kali ya. Sip pak, mau ke lantai 40. Makasih ya pak. Makasih ya pak. Nah, kalau ini namanya Diplomatic Room Call. Oke, wah keren banget sih kak. Ya, biasanya nih tempat ini digunain untuk mahasiswa jurusan ilmu politik. Wah, gokil banget. Ini adalah salah satu ruang kelas di Bakri Tower lantai 41. Kapan lagi kan kalian belajar sambil melihat si TV Jakarta? Nah, ini dia yang kita tunggu-tunggu. Student Laws Bakri Tower lantai 41. Lihat deh fasilitasnya. Kalian bisa duduk atau tiduran santai sambil nonton film. Tentu juga kalian bisa jajan di vending machine. Kapan lagi ya kan kalian bisa sesantai ini sambil kerja kelompok atau apapun itu sambil melihat si TV Jakarta? Ngomongin soal perpustakaan nggak cuma ada di gedung Plaza Festival aja. Kita di Bakri Tower lantai 41. Ada namanya Skylight Grid. Yup, ini dia fasilitas di Universitas Bakri. Lengkap banget gak sih kak? Lengkap banget dong pastinya. Jadi kita tunggu kalian di Universitas Bakri. Dadah!